Media Israel berbicara tentang meningkatnya konfrontasi pasukan IDF dengan Isbollah di Lebanon Selatan. Menggambarkan kondisi dan situasi dari Brigade Golani di medan tempur tersebut adalah hancur-hancuran lantaran ratusan tentara dikabarkan tewas. Mengutip Tribun News pada 18 November, hal itu menurut laporan dari koresponden channel 13 Israel baru-baru ini. Ia adalah Roy Yenovskai. Ia menggambarkan terbunuhnya tujuh tentara Israel yang terbunuh seketika selama operasi pembersihan di sebuah gedung di Lebanon. Ia menyatakan bahwa batalion ke-52 Brigade Golani adalah bagian dari bentrokan tersebut dan batalion itu menderita kerugian besar selama perang saat ini. Senada analis militer Yoshi Yehoshua membenarkan bahwa Brigade Golani telah kehilangan lebih dari seratus tentara sejak awal perang. Itu disebutnya sebagai cerminan besarnya kerugian yang dialami pasukan Israel di front selatan. Selain itu mantan komandan korps utara Noam Tibon juga turut bersuara. Ia bahkan menyatakan bahwa situasi di Lebanon dianggap sebagai lubang yang menelan unit militer Israel. Tibon bahkan memperingatkan agar IDF tidak terjerumus ke dalam lumpur Lebanon dan menyuarakan untuk perlunya mencapai kesepakatan yang tepat. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!